Pertanyaannya Thomas itu akan ada penerjemah Buat membantu translate antara Pemain dan pelatih Karena kan musim lalu kan ada mas BP Sebagai translator Nah apakah musimnya juga Ada kayak gitu Nah itu soal pelatih Yang kedua Soal yang lagi ramai di sekarang ini pak Soal simik Itu kalau misalnya Berkaca dari Persikabo Persikabo kan juga pernah konflik Sama Alex Conchalves Alex membawa kasus ke FIFA Akhirnya menang Terus Persikabo gak terima Akhirnya Alex dilaporkan ke polisi Dengan tuduhan pencapanan yang baik Nah kemarin simik sempat statement Kalau ini akan dibawa ke FIFA Nah apakah juga Persikabo akan Mengambil langkah yang sama dengan Persikabo gitu pak Kalau Juga bakal Mungkin ya bikin Merasa kalau dicemakan yang baiknya gitu pak Terima kasih Oke Saya mungkin jawab yang pertama nanti Pak Panca yang kedua Yang pertama benar sekali bahwa Penting sekali komunikasi di dalam tim Terkait masalah bahasa Itulah sebabnya juga Nanti di musim ini mungkin Nanti akan diumumkan juga Salah satu asisten kita Yang juga akan mendampingi Kebetulan salah satu asisten kita ini Bisa berbahasa Inggris dengan pasti Juga pernah belajar satu tahun di Birmingham Gitu jadi Nanti beliau Apa namanya profilnya cukup kuat Gak jauh-jauh dari keluarga besar Persija Mantan pemain Persija Bagian dari alumni Juara tahun 2001 juga Dan dia pernah satu tahun Kebetulan belajar sepak bola di Birmingham Jadi itu Yang harapannya bisa menjepangani nantinya Supaya urusan-urusan teknis ini Gak terkendala Dengan bahasa Karena Kadang-kadang translator sekalipun Kalau dia gak punya background bola Kadang-kadang bahasa sepak bola ini agak berbeda Jadi jangan sampai ada miss Makanya kita ambil memang yang Orang bola Yang punya license bola Tapi juga punya kemampuan bahasa Inggris Begitu Pak Yang kedua no comment Gini Apa yang disampaikan disini itu Tentunya tidak benar Maka itu kalau disampaikan Para teman-teman jurnalis Wartawan Itu sudah baca Statement resmi kita Di kanalnya Persija Bahwa apa Yang kita jawab itu adalah sesuai Yang kita pahami Yang kita tahu Yang kita punya dokumennya Gitu Bahwa klub Persija ini kan Bukan klub Kemarin sore Kalau yang kemarin sore Mas saya kan gitu Mungkin kalau saya Dari dulu ya Udah Hampir 100 tahun umur saya kan gitu ya Gitu Dan kalau Tindakan saya yang salah Bisa membahayakan Persija Itu Saya nggak tahu Nasib saya kayak apa Tentunya Apa yang telah kami sampaikan Itu adalah Fakta menurut kami Oke Kita semua Tata Tuku Tata Tata kelola Yang diatur oleh federasi Gitu Silahkan Namanya pemain Namanya kita orang dispute Tidak mencapai kesempatan Di Apa namanya Di Apa namanya Di negara kita Itu ada silah keempat Ya kan Musyawara Untuk mencapai mufakat Itu udah kita Lakukan juga Sebagai Bagian dari Budaya Indonesia Gitu Tentunya ini Budaya yang berbeda Dan itu kan harus kita Cari Titik temu Jadi Pasti Apa yang kita sampaikan Di dalam Kanal Persija Itu adalah Hal Yang Resmi dari Meningen Persija Itu yang saya bisa sampaikan Si Mit Lanjutkan ke kesempatan gimana Pak? Hah? Si Mit lanjutkan ini Kasusnya kesempatan gimana Pak? Oke Jadi Itu baru katanya 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 Tapi Bahwa Kita Sebagai klub bola Apalagi Persija Dalam Salah satu Bola Terbesar di Indonesia Tentunya Kita mentaapi Semua Aturan yang berlaku Di Indonesia Ya Terutama Dalam ini Yang diatur oleh Federasi Maupun secara payuh hukum Secara dunia Yaitu di bawah Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Komen di bawah Ya Bola Spoter